Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekan bagaimana melakukan analisis uji beda, yaitu uji kruskal walis. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji kruskal walis. Uji kruskal walis merupakan uji beda tiga kelompok yang tidak berpasangan. Uji kruskal walis bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan tiga kelompok yang tidak berpasangan. Nah, skala data yang digunakan dalam uji kruskal walis, yaitu data ordinal, bisa saja menggunakan data interval atau data rasio. Dengan syarat, asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Dengan kata lain, data tidak berdistribusi secara normal. Uji kruskal walis tergolong ke dalam statistik non-parametrik dan merupakan alternatif dari uji ANOVA atau One-Way ANOVA jika datanya tidak normal. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam uji kruskal walis, selanjutnya, kalian kan semua bisa fokus pada program Microsoft Excel. Nah, di sini ada contoh data untuk uji kruskal walis, yaitu data penjualan per unit. Nah, di sini ada tiga kelompok data, yaitu data kota A, kota B, dan kota C. Nah, sebelum kita melakukan input data di program SPSS, saya sarankan, kawan-kawan semua bisa membuat kategorisasi data. Nah, di sini ada tiga kategori, kode 1 untuk kota A, kode 2 untuk kota B, lalu untuk kode 3 untuk kota C. Nah, langsung saja, saya akan melakukan input data di program SPSS. Ini kita blok, lalu kita copy. Selanjutnya, kita paste di pack data view program SPSS. Nah, di sini saya menggunakan abm SPSS versi 26 ya, kawan-kawan semua. Setelah melakukan input data di pack data view program SPSS, jangan lupa isikan nama variable di pack variable view program SPSS. Nah, seperti di Excel ya. Kota dan penjualan. Untuk variable 1, isikan dengan kota. Lalu untuk variable 2, isikan dengan penjualan. Selanjutnya, di bagian value label pada variable kota, value 1 dengan label kota A. Lalu untuk value 2, isikan dengan label kota B. Lalu untuk value 3, isikan dengan label kota C. Lalu add dan ok. Nah, setelah kita melakukan pengisian nama variable, selanjutnya, untuk analisis data yang pertama, saya akan melakukan analisis uji normalitas. Caranya, kita bisa pilih menu analisis, lalu pilih descriptive statistics, selanjutnya pilih explore. Masukkan variable kota ke kolom factor list, lalu variable penjualan ke kolom dependent list, lalu pilih plot, checklist pada normality plot with test, lalu continue dan ok. Nah, tunggu sebentar ya, kawan-kawan semua. Nah, di sini sudah muncul output SPSS. Pada output ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel test of normality. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji normalitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Jika nilai signifikansi atau nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Dan jika nilai signifikansi atau nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, asumsi uji normalitas data terpenuhi. Nah, bisa dilihat, pada tabel test of normality, nilai signifikansi pada kota A sebesar 0,002, lalu untuk kota B sebesar 0,016, selanjutnya untuk kota C sebesar 0,004. Nah, ketiga kota, baik kota A, kota B, dan kota C, memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, yang artinya data tidak berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, asumsi uji normalitas tidak terpenuhi. Maka dari itu, untuk analisi selanjutnya, kita bisa menggunakan uji kruskal walis. Nah, mungkin sampai di sini, kawan-kawan semua muncul sebuah pertanyaan. Lalu, gimana kak jika ada salah satu kota yang memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05? Nah, tetap kita bisa menggunakan uji statistik non-parametrik, yaitu uji kruskal walis. Tapi, jika ketiga kota yang dianalisis memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka kita bisa masuk ke analisis one-way ANOVA. Nah, berhubung ketiga kota yang dianalisis dalam video ini, memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, dengan kata lain, asumsi normalitas data tidak terpenuhi, maka dari itu, saya akan melakukan analisis uji kruskal walis. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, selanjutnya pilih Legasi Dialog, lalu pilih K-Independent Sample. Masukkan variable kota ke kolom Grouping Variable, lalu pilih DevinRank, masukkan di kolom minimum angka 1, lalu di kolom maksimum angka 3, dikarenakan ada tiga kelompok yang dianalisis, lalu pilih Continue. Selanjutnya, di variable penjualan, kita masukkan ke kolom Test Variable List. Nah, untuk Test Tipe, kita biarkan default, karena di sini sudah ke-checklist untuk kruskal walis, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS untuk uji kruskal walis. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji kruskal walis, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji kruskal walis. Jika nilai asimsik atau nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Dan jika nilai asimsik atau nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, bisa dilihat pada tabel Test Statistik, nilai asimsik yang diperoleh sebesar 0,594, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Yang artinya, tidak ada perbedaan secara signifikan antara kota A, kota B, ataupun kota C dalam melakukan penjualan tiap unitnya. Yah, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis uji kruskal walis di program SPSS. Yah, seakhiri, selamat malam dan good luck! Terima kasih telah menonton!